hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di HM Channel One kali ini saya kedatakan FE74 super eh 74 lagi FE Super HDX 6.6 ya nah kita lihat aja nih SHDX ini saya dapat bandangan ya saya pesennya FE74 HDK dapatnya Super HDX ini adalah rakitan bulan 12 ini rakitan paling baru dan ini tipe tertingginya varian medan berat ya kalau yang kemarin HDL itu varian tertingginya eh apa eh varian tertingginya tipe long kalau medan berat ini SHDX high gear ini bukan unit saya jadi katanya mau diambil supirnya lagi ya karena salah kirim ke sini Super HDX 6.6 tapi kita review aja ya eh eh lihat hair merahnya ini masih kotor banget ya hair merah ini kita dapet plus bukan kita bukan air yang dapetin dia dapet plus surplus kita cek gardannya nah 6.6 merah yang paling tinggi ya untuk tanky dan bakar itu sama ya 100 liter dan untuk mesinnya itu 3908 cc sama cuma beda di PS kalau HDL yang long kemarin sama ini PS nya sama 136 HDX biasa pun 136 cuma gardan paling tinggi tuh ini 6.6 HDX sama kayak HDK kayaknya 6.3 dan kita juga ada L300 ya unit yang lagi susah banget ya jadi 5 bulan kebelakang ini susah banget mungkin karena ada pandemi juga ya jadi produksi menurun karena takut nggak ini sama pasaran ternyata berbanding terbalik ya ternyata malah laku ya eh dikiranya karena pandemi itu bakal sepi ternyata malah laku banget untuk L300 ini ya flat maupun standar sekarang lagi susah unitnya tapi kemarin saya dapet banyak ya Alhamdulillah dan Alhamdulillah laku semua ini juga mau laku lagi ya Nah kita lanjut ke SHDX high gearnya kalau di HDL itu udah ada blowernya ya kita cek apakah di SHDX ini ada blowernya juga ya Bismillah ternyata cuma ada uang 500 rupiah dan ini masih interior sama dengan adeknya FE74 HDK untuk lebarnya panjangnya juga sama-sama sekali nggak ada bedanya ya untuk eh interiornya ya jadi kalau eh HDL itu itu kan dia agak manjang kesana ya ini udah paham ya ini cek ngasih ini dia agak lebar kesana kalau ini tuh pas banget nih jadi nggak ada cel nggak ada jeda ya di tengah-tengah ini mantep-mangannya medan berat jadi sebenernya untuk super high gear ini di pulau Jawa ini udah sangat-sangat-sangat-sangat lebih dari cukup ya karena HDK aja udah cukup banget buat di pulau Jawa ya karena medanya nggak seberat yang di luar pulau jadi kalau pakai SHDX high gear ini udah paling top lah nih jadi di 2021 pun bakalnya seperti ini nggak ada nggak akan ada perubahan karena di bulan 12 juga harusnya ini tuh udah kalau memang ada perubahan harus udah keluar di bulan 12 ini ya tapi ini tetap sama jadi untuk tahun depan kayaknya masih sama dan nanti kita juga cek yang L300 nya jadi untuk SHDX ini sama FE 74 HDK itu yang beda itu di pair jumlah pair sama PS nya terus baut rodanya katanya sama ukuran gardanya ini dia ini untuk ukuran panjang tinggi lebarnya itu sama ya ada perbedaan ya oke sampai disini dulu karena ini bukan unitnya jadi jangan di review banyak-banyak ya jangan lupa like comment dan subscribe hanya di IM Channel One Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time Ciao